Kebangkitan Kristus Yesus Tuhan dari antara orang mati bukan suatu kebetulan atau cerita mitos nerek moyang dan lainnya. Namun itu berdasarkan pengenapan membuatan para nadi dahulu kalah, jauh sebelum lahirnya guru selamat umat manusia. Pendeta Paulus Kayamu mengatakan kebangkitan Putra Makota Raja Semesta Alam ini tertuang dalam Kitab Masmur Pasal 16 ayat 8 hingga 10. Yesaya 53 ayat 1 hingga 12 dan Sakarya 12 ayat 10 hingga 14. Pasal dan ayat dari ketiga kitab tersebut menceritakan tentang lahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dikatakan pengenapan akan datangnya Kristus Yesus, jauh sebelumnya Tuhan Allah telah berkriman akan mengadakan permusuhan antara manusia dan iblis yang tertuang dalam Kitab Kejadian 3 ayat 15. Kata Pendeta Kayamu setiap penyibut Kristus wajib mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, harus memahami dan mengenal kuasa agen tersebut sehingga dapat menang dalam ujian hidup. Dijelaskan kuasa tersebut sangat kuat hingga maut pun tak dapat menahan kuasanya. Terbukti, Kristus bangkit dan antara orang mati di hari ketiga setelah kematiannya. Umat Tuhan yang ikusi Yesus Kristus, setiap kita yang sudah percaya dan mengaku dan menerima Yesus, kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Tujuan hidup orang Kristen di dalam dunia ini mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Para rasul mereka mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita orang percaya hari ini harus mengenal kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus itu harus hidup di dalam kita orang-orang percaya. Ditambahkan setelah mengenal setiap pengikut Kristus wajib memberitakan kuasa agen tersebut kepada semua orang tanpa pandang bulu, agama, ras, maupun budaya. Karena hal tersebut telah diperintahkan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Yang tertulis dalam sikap matrius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Yang memberitakan kebangkitan Kristus adalah hal yang harus kita sampaikan. Kepada siapa saja, kepada orang yang beragama lain, kita menjadi pemberitaan Injil di setiap saat di mana kita berada. Baik kepada anak-anak kita, keluarga kita, kampung kita, dan orang yang beragama atau suku lain tentang kebangkitan Kristus. Perintah untuk mengenal dan memberitakan Injil ini disampaikan pendeta Paulus Kayamez saat ibadah pasca kebangkitan Kristus Tuhan di gereja Kingmi Papua, Jemaat Eklisya Narutali pada minggu 12 April 2020. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudu. Serta ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. NdkG channel Youtube, Bang Labar. Terima kasih. Terima kasih.